Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman Yaitu mengenai soal cerita matematika yang sering muncul pada saat tes Oke kita langsung saja masuk ke soal yang pertama Saya bacakan terlebih dulu untuk soalnya Budi membeli baju seharga Rp40.000 Kemudian baju itu dijual lagi seharga Rp46.000 Berapa persen kah keuntungan Budi? Nah disini langkah awalnya adalah Kita harus mencari tahu terlebih dulu untuk keuntungannya Nah keuntungan itu kan harga jual dikurangi dengan harga beli Harga jualnya yaitu Rp46.000 Lalu dikurangi dengan harga belinya yaitu Rp40.000 Rp46.000 kurangi Rp40.000 Hasilnya yaitu Rp6.000 Nah disini kita sudah mengetahui keuntungannya Yang ditanyakan adalah berapa persen kah keuntungan Budi? Nah untuk mengetahui prosentase keuntungan Budi Berarti keuntungan dibagi dengan yaitu modalnya atau harga beli Harga belinya yaitu adalah Rp40.000 Lalu dikalikan dengan 100% Nah selanjutnya disini tinggal kita sederhanakan teman-teman Kita coret nolnya 3 lalu disini juga coret Disini coret 1 nolnya disini juga coret 1 Selanjutnya disini teman-teman bisa langsung kalikan lalu bagi Atau bisa disederhanakan lagi Disini saya coba langsung kalikan teman-teman 6 x 10 yaitu 60 dibagi dengan 4 Hasilnya yaitu 15 Jadi 15% Jadi prosentase keuntungan Budi adalah 15% Oke next kita masuk ke soal nomor 2 Saya bacakan terlebih dulu untuk soalnya Perbandingan uang Putri dan juga uang Lia adalah 4 x 7 Jika jumlah total uang mereka adalah Rp132.000 Berapakah uang Putri dan Lia masing-masing? Nah disini kita cari terlebih dulu untuk uang Putri Saya simbolkan Putri itu P Nah disini untuk perbandingannya milik Putri kan 4 Lalu selanjutnya kita bagi dengan jumlah total perbandingannya 4 x 7 yaitu 11 Lalu dikalikan dengan total uang mereka Total uang mereka adalah Rp132.000 Nah selanjutnya disini teman-teman bagi Rp132.000 dibagi 11 Hasilnya yaitu 12 4 x 12.000 Hasilnya yaitu Rp48.000 Jadi untuk total uang Putri Totalnya adalah Rp48.000 Nah selanjutnya disini kita cari uang milik Lia Nah uang milik Lia itu teman-teman bisa langsung kurangi saja Yaitu Rp132.000 dikurangi Rp48.000 Berarti itu adalah uang Lia Atau teman-teman juga bisa menggunakan cara ini Jadi saya coba menggunakan cara ini Cara ini berarti untuk uang Lia Perbandingannya adalah Rp7.000 Dibagi dengan total jumlah perbandingannya Yaitu 11 4 x 7 yaitu 11 Lalu dikalikan dengan total jumlah uang mereka Yaitu Rp132.000 Selanjutnya seperti tadi Rp132.000 dibagi 11 Hasilnya yaitu 12 7 x Rp12.000 Hasilnya yaitu Rp84.000 Jadi untuk total uang Putri adalah Rp48.000 Dan uang Lia adalah Rp84.000 Oke next kita masuk ke soal nomor 3 Berapakah jumlah bilangan berikut? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 Sampai dengan tambah 40 Nah disini teman-teman jangan langsung jumlahkan secara manual Jadi jangan sampai teman-teman 1 tambah 2 yaitu 3 3 tambah 3 6 tambah 4 Lalu tambah 5 dan seterusnya Itu akan memakan waktu sangat lama Jadi caranya adalah Teman-teman tulis angka pertama Angka pertamanya kan disini yaitu angka 1 Dijumlahkan dengan Angka terakhir Angka terakhirnya yaitu 40 Lalu selanjutnya Dikalikan dengan Jumlah keseluruhan angka yang ada disini Nah jumlah keseluruhannya kan Dari 1 hingga 40 kan secara berurutan Jadi total jumlah angkanya ada 40 Selanjutnya dibagi dengan 2 Nah selanjutnya 1 tambah 40 Hasilnya yaitu 41 Dikalikan dengan 40 bagi 2 Hasilnya yaitu 20 Lalu selanjutnya 41 kali 20 Hasilnya yaitu 820 Jadi untuk total jumlah bilangan yang ada disini Apabila 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 Sampai dengan dijumlahkan sampai 40 Hasilnya adalah 820 Oke next kita masuk ke soal nomor 4 Jarak antara Pekalongan sampai Jakarta adalah 360 km Jika ditempuh dengan sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam Berapa menitkah waktu perjalanan tersebut? Nah disini sangat mudah teman-teman Kalian tinggal bagi saja yaitu Jarak antara Pekalongan dan Jakarta yaitu 360 Dibagi dengan yaitu kecepatan sepeda motornya Dibagi dengan 40 360 dibagi 40 Hasilnya yaitu 9 Jadi 9 jam teman-teman Jadi waktu yang dibutuhkan ketika kita mengendari 40 km per jam Dengan jarak 360 km adalah 9 jam Namun disini yang ditanyakan adalah berapa menitkah waktu perjalanan tersebut Jadi yang ditanyakan bukanlah dalam bentuk jam Tapi dalam bentuk menit Jadi teman-teman tinggal kalikan saja yaitu 9 jam Dikalikan dengan 60 Karena 1 jam itu kan 60 menit 9 kali 60 hasilnya yaitu 540 menit Oke next Kita masuk ke soal nomor 5 16 pekerja dapat menyelesaikan rumah dalam waktu 30 hari Jika rumah tersebut ingin selesai dalam waktu 24 hari Berapakah jumlah pekerja yang harus mengerjakan rumah tersebut? Nah 30 hari itu Akan selesai dengan 16 pekerja Nah disini yang ditanyakan adalah Jika kita ingin selesai rumah tersebut dalam waktu 24 hari Berapakah jumlah pekerja yang dibutuhkan? Nah jadi disini adalah perbandingan berbalik nilai Kenapa perbandingan berbalik nilai? Disini kan kita awalnya yaitu 30 hari dengan 16 pekerja Nah sedangkan yang ingin dicari adalah harinya semakin sedikit Atau semakin cepat Berarti untuk pekerjanya itu kan harus semakin banyak Nah untuk perbandingan berbalik nilai Agar mendapatkan pekerja yang lebih banyak Jadi teman-teman tinggal bagi saja Yaitu 30 dibagi dengan 24 Nah karena kita ingin mendapatkan pekerja yang lebih banyak Jadi yang banyak dibagi dengan yang sedikit Lalu dikalikan dengan jumlah pekerjanya yaitu 16 Nah selanjutnya disini teman-teman bisa disederhanakan 24 dibagi 8 hasilnya yaitu 3 16 dibagi 8 hasilnya yaitu 2 30 dibagi 3 bisa yaitu 1 Disini dibagi 3 yaitu 10 Menyisakan 10 x 2 10 x 2 hasilnya yaitu 20 Jadi 20 pekerja teman-teman Jadi apabila rumah tersebut ingin selesai dalam waktu 24 hari Maka jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 20 pekerja Oke next kita masuk ke soal nomor 6 Berapakah jumlah bilangan berikut 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai dengan tambah 100 Nanti silakan teman-teman jawab Jawabannya silakan tulis di kolom komentar Oke jadi itu dia teman-teman Untuk pembahasan kita kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb